Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mengangkat 338 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di bidang kesehatan. Dengan peningkatan status ini, mereka yang rata-rata berasal dari tenaga kontrak diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K khusus bidang kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan pada Kamis 27 April pagi di Gedung Serbaguna Sampit. Pengangkatan P3K sebanyak 338 orang tersebut ditandai dengan penanda tanganan dan penyerahan surat keputusan Bupati Kota Waringin Timur kepada dua orang perwakilan PPPK atau P3K. Mereka yang saat itu secara resmi diangkat sebagai P3K rata-rata berasal dari tenaga kontrak yang telah lama bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur berharap para P3K dapat bekerja lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Sebab, status mereka saat ini telah meningkat menjadi aparatur sipil negara. Dengan penghasilan dan hak yang sama seperti pegawai negeri sipil, hanya saja P3K tidak mendapat gaji pensiun. Yang saya katakan tadi ini wajah lama status baru. Artinya ini yang diangkat menjadi P3K itu rata-rata biasanya yang regat kontrak dulu. Status mereka berubah, harapan kita kinerja mereka lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Kenapa? Di sisi penghasilan pun mereka sudah berubah. Kalau dulu hanya sebagai tenaga kontrak yang hanya diberikan gaji sekitar 2 juta, kalau sekarang kan berubah di status sama dengan PNS sebenarnya. Hanya membedakannya, mereka tidak dapat pensiun langsung karena mereka bekerja di perjanjian. Nah, untuk itu mereka juga mendapatkan TPP sama statusnya dengan PNS yang lain. Makanya status mereka berubah jadi aparatur sipil negara. Dengan berubah status mereka, maka kinerja mereka akan lebih baik lagi dalam merangkap pemberian pelayanan kepada masyarakat. Karena kebutuhan pegawai masih tinggi, maka pemerintah Kota Waringin Timur akan kembali mengusulkan penambahan P3K sebanyak 1.500 formasi, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan. Sehingga pelayanan dasar pada dua bidang tersebut bisa berjalan lebih baik di Kota Waringin Timur.